musik 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 assalamualaikum mbak iya tidur mbak hehehehehe oh sepi gak? oh oh asal empat piring nah ini masih berapa ini mbak? ini empat piring masih ada berapa? banyak nak masih banyak 10 masih ada mbak? masih ada kalau gitu saya bisa dibungkuskan 10 mbak iya iya oh si nguleng gak kuat kuatnya pinten mbak lima oke saya tolong dibungkuskan lima ya mbak ya oke musik 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 halo raya ketemu lagi dengan saya budiona sukses malam hari ini saya sedang berada di jalan kei haji mas mansur di surabaya di belakang saya ini ada mbak niah nenek 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 usia 80 tahun yang masih semangat jualan rujak cinggur setiap malam di empernya toko tengah barokah nanti kita ngobrol-ngobrol dengan mbak niah sekaligus saya mau sampaikan titipan dari temen-temen BMI yang ada di Hongkong untuk mbak niah tapi sebelum dilanjutkan buat temen-temen yang baru pertama kali nonton channel ini saya ucapkan salam kenal langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya follow juga instagram saya at deteksi ya sudah ayo kita lanjutkan ngobrol-ngobrol dengan mbak niah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum mba assalamualaikum gimana kabarnya mba baik Mbak, ini kan teman-teman mungkin banyak yang belum tahu ya Namanya Mbak siapa Mbak? Mbak Ni'ah Mbak Ni'ah Mbak Ni'ah Umurnya sudah berapa Mbak Ni'ah? 80 Mbak 95 Mbak siapa itu? Mbak Lakek Jamin Oh Mbak Kung Mbak Kung 95 Kalau ini Mbak Ni'ah, kalau Mbak Kung namanya Mbak siapa? Muhammad Oh Mbak Muhammad Mbak Muhammad Mbak Muhammad gimana kabarnya Mbak? Baik Baik ya, sehat ya Sehat Mbak Ni'ah ini aslinya dari mana Mbak? Bangkalan Oh dari Bangkalan Madura Bangkalan Madura Nah dari Bangkalan terus di Surabaya sudah lama Mbak? Oh masih lama lah, masih pada zaman Pak Harto Dari zaman Pak Harto? Iya, di sini Sampai sekarang? Sampai sekarang Nah sekarang tinggal di mana? Di sawah puluh SR Gang 2 Di sawah puluh SR Gang 2 Gang 2, nomor 12 Nomor 12 Nah itu rumahnya Mbak Ni'ah sendiri apa gimana? Oh, ngontrak nak 1 juta setengah setahun Ngontrak 1 juta setengah setahun Setahun Itu satu rumah apa satu kamar Mbak? Satu kamar Satu kamar? Satu kamar cilik Cilik? Mbak Ni'ah sendiri Mbak Ni'ah sendiri Oh Mbak Ni'ah sendiri Oh Mbak Ni'ah sendiri Tidurnya di Ampen kecil Iya Mbak Ni'ah sendiri Mbak Ni'ah sendiri Kalau Mbak Ni'ah? Di bawah Di bawah Sudah lama Mbak Ni'ah kontrak disitu? Sudah lama sudah Sepuluh Sepuluh tahun Oh satu tahun Satu juta setengah Satu juta setengah Sudah bayar ini Mbak Ni'ah Sekarang belum Sekarang belum? Belum Waktunya bayar kapan Mbak? Waktunya bayar Ya Mbak Ni'ah Oh Mbak Ni'ah Waktunya bayar Sudah ada tapi duitnya ya Ada 500 Ada 500 Berarti masih kurang Satu juta Oh gitu Mbak Ni'ah lah Anak-anaknya kemana Mbak? Tidak punya anak Oh tidak punya anak? Tidak punya Sudah anak tidak punya Anak tidak punya Saudara tidak punya Bebek tidak punya Bebek tidak punya Tidak punya semua Tidak punya semua? Semua tidak punya Di Bangkalan sudah tidak ada saudara belas Tidak ada Mbak ada Mbak ada Oh Mbaknya ada Ponaan ada Ponaan luar Ponaan luar Gimana itu Ponaan luar itu? Ya itu yang ramut Ponaan Mbak Ece yang ramut Ponaan Mbak Muhammad Yang ramut Yang ramut Berarti Mbak Ni'ah ya Kadang-kadang masih Pulang ke sana Pulang ke Bangkalan Pulang ke Bangkalan Pulang dari rumahnya Mbak Ini ambanya Oh Rumah saya Satu Anak Kena kena angin Oh Robo Robo Tadi yang orang Tidak ada Sama sekali tidak punya Sama sekali tidak punya Masih sering Mbak Ni'ah Berkunjung ke sana? Iya Kalau pulang Oh kalau pulang ke sana ya Pulang ke Mbak Kalau pulang itu naik apa Mbak Dari sini ke Bangkalan? Nyater 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 Berapa itu Nyater 300 300 ribu Berangkatnya aja Berangkatnya ke sini 300 Berangkat ke sini Nya lagi 300 Mbak Ini banyak yang tanya Mbak Ni'ah Kenapa kok jualan Rujaknya mahal Mbak Ini sebuah buka Tokonya buka Kalau siang tokonya buka Buka Jadi Mbak Ni'ah nunggu tokonya Tutup dulu Tutup Baru bisa jualan Baru buka Oh Jam berapa mulai jualannya Mbak? Jam lima Jam lima sore Sampai jam berapa Mbak Ni'ah? Jam belas 12 malam Setiap hari? Setiap hari Mali ini kokut Tapi kiri kokut Ini laris terus apa gimana Mbak? Yang saya ingin Hari ini 6 Hari ini laku 6 Hari ini 4 Kalau sama 4 Kemarin? Kemarin laku 3 Kemarin laku 3 Yang kemarin dulu Gak laku belas Kemarin dulu gak laku belas Terus ini dari rumah Sampai sini Naik apa ini? Becak Naik becak? Bayarnya berapa? Pulang pergi Petang puluh Pulang pergi 40 Lah kalau gak laku belas gimana Mbak? Pinjam Di situ Ke orang jual sate Pinjam ke orang jual sate Di sahur besoknya gitu? Besok Kalau saya beri uang Sini Sahur Oh gitu Mbak Niah pernah gak ada dari pemerintah gitu Misalkan bantuan makanan atau apa gitu? Ada gak? Ada Apa itu Mbak? Makanan? Makanan sembako Oh makanan sembako Oh kalau yang bantu biasanya siapa Mbak? Nah orang-orang kesini-kesini Oh orang kesini-kesini Kalau dari pemerintah kota Surabaya? Rasik ya ada Rasik dari kelurahan Jadi dari kelurahan ada dapat makan sehari sekali Sekali Oh oke Tapi sepan hari Tapi sepan hari dapat Dapat jak-jak bungkus Ya sudah Mbak Niah Terima kasih ngobrol-ngobrolnya Tadi saya pesen bungkus rujaknya 6 Jadinya berapa Mbak Niah? 60 60 ribu Oh oke Mbak Niah Ini uangnya untuk rujak 6 ya Ya sudah kembaliannya untuk Mbak Niah Oke Nah Mbak Niah Ini ada titipan dari teman-teman BMI yang ada di Hongkong Untuk Mbak Niah Jadi teman-teman yang ada di Hongkong Itu mengumpulkan donasi Dititipkan melalui saya Untuk diberikan kepada Mbak Niah Nah ini monggo silahkan diterima Semoga bermanfaat Amin Amin Terima kasih ya Dan yang ngasih saya dari Hongkong Ya Diterima sama saya Ya Mbak Saya tidak punya Diterima Ya Sehat-sehat semua Amin Sambah lancar rezekinya Kembali lagi ke sini Ya sudah Mbak Ini titipan dari teman-teman di Hongkong Sudah saya sampaikan untuk Mbak Niah Semoga bermanfaat untuk Mbak Niah Dan semoga teman-teman Yang sudah menyisikan Sebagian rezekinya Diberikan untuk Mbak Niah Semoga teman-teman yang di Hongkong Juga diberikan kesehatan Dan rezekinya juga lancar Oke Amin Assalamualaikum 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 Nah mau rujak dik Ini ini ya Ya Apas di bawah Ayo Oke Sebentar Nah ini nih rujak nih Terima kasih Oke Nah Mbak mau ke rujaknya Mbak Iya Oke Sama-sama Nah Rek itu tadi Mbak Niah Usianya sudah 80 tahun Tapi beliau masih semangat Jualan rujak cingur Di empernya toko tengah barokah Di jalan Ki Yajimas Mansur Di Surabaya Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol Dengan Mbak Niah Sudah beli rujaknya Mbak Niah Sekaligus sudah saya sampaikan Titipan dari teman-teman BMI yang ada di Hongkong Plus titipan dari teman-teman yang lain Semoga perhatian teman-teman semuanya Bermanfaat untuk Mbak Niah Dan semoga teman-teman semuanya Selalu diberikan kesehatan Rezeki yang banyak Keluarga yang bahagia Dan sejahtera Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan video saya Silahkan like Share Comment Dan subscribe Jika belum Kalau teman-teman punya informasi Tentang kuliner-kuliner yang menarik Maupun ketika ada kakek-kakek Nenek-nenek yang masih berjualan Di era pandemi COVID-19 ini Silahkan tulis di bagian komentar Insya Allah nanti kalau ada waktu Akan saya coba Atau akan saya temui ke sana Tetap sehat Tetap semangat Tetap berpikir positif Terus berbuat baik Dan tetap berhati Indonesia Semoga kita semuanya Semakin sukses Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.